Sebenarnya gini, aku bisa dibilang privilege-nya adalah kadang-kadang gue dari tempat trade-man dan abis trade-man gak boleh bayar. Jadi, ya kan, paling, kak, gak usah bayar, kita minta review honest-nya aja atau gimana gitu kan. Jadi kita juga kan, mungkin bukan cuma aku ya, banyak juga yang lagi seperti itu. Jadi bisa dibilang gak banyak sih, karena kebetulan itu privilege, jadi ya puji tuhan. Dari pengalaman tadi yang gak ada emang masak dengan masak, lalu bisa menyakitkan kembali untuk kamu. Itu gimana, kak? Itu kan kayaknya udah trauma banget, biasanya gue gak mau lagi lah, biasanya gitu kan. Iya, karena aku akhirnya dapat banyak informasi dari dokter, kayak kalau suhu lesernya panas itu bisa diturunin, bisa diajak, kalau sakit bisa ngomong, dan lain-lain, masuk high tolerance banget untuk masalah sakit itu. Jadi mungkin waktu itu, aku udah panas banget, aku gak ngomong sama dosarnya. Iya, jadi itu kenapa melepku mungkin gak terjadi. Jadi setelah ngobrol sama dokter, ini bisa diturunin, kalau sakit bilang, kita bisa anestesia, kita bisa ini. Kalau gak mau leser, kita ada pilihan lain dan lain-lain. Aku jadi kayak, yaudah deh ya, ya. Kira mau gak mau aku sadar bahwa at the end of the day aku tetap harus untuk leser, karena aku harus bilangin untuk sirawanku, dirawat yang masih mau tumpu. Setelah itu apakah kamu masih mau leser lagi, Kak? Setelah pengalaman itu? Setelah itu ini udah 6 kali leser. Oh, udah aman. Berarti kalau di dokter yang keempat, itu aman sih. Oke, terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Sebenernya gini, aku bisa dibilang privilege-nya adalah kadang-kadang gue dari tempat travel, dan abis tripan gak boleh bayar. Jadi, ya kan, paling, Kak, aku masih bayar, kita minta review honors-nya aja atau gimana gitu kan. Jadi kita juga kan, mungkin bukan cuma aku ya, banyak juga yang lainnya seperti itu. Jadi, bisa dibilang gak banyak sih, karena kebetulan itu privilege. Dari pengalaman tadi yang gak ada masak dengan masak, lalu bisa akhirnya kembali untuk... Iya, itu gimana, Kak? Karena... Itu kan, kayaknya udah trauma banget, biasanya gue gak mau lagi lah, biasanya gitu kan. Iya, karena aku akhirnya dapat banyak informasi dari dokter, kayak, kalau suhu lesernya panas itu bisa diturunin, bisa diajak, kalau sakit bisa ngomong, dan lain-lain. Aku kan masuk high tolerance banget untuk masalah seperti itu. Jadi mungkin waktu itu, aku udah panas banget aku gak ngomong sama dokternya. Nah, jadi itu kenapa melepuh mungkin begitu. Jadi, setelah ngomong sama dokter, ini bisa dibilangin, kalau sakit bilang, kita bisa anestesi, kita bisa ini, kalau gak mau leser, kita ada pilihan lain, dan lain-lain. Aku jadi kayak, yaudah deh ya, akhirnya. Akhirnya mau gak mau aku sadar bahwa, at the end of the day, aku tetap harus butuh leser, karena aku harus dilangin terus jawatku, jawatnya masih mau tumpu, dan lain-lain. Setelah itu, apakah kamu masih mau leser lagi, Kak? Setelah? Setelah itu, ini udah 6 kali leser. Udah aman, berarti kalau di dokter yang tepat, itu aman sih. Oke, terima kasih ya, Kak. Terima kasih.